Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya Masakan Mama Ina kali ini saya mau bikin bolu kukus tape singkong ya Bunda di sini sudah saya siapkan semua bahannya dan saya pakai takaran sendok ya Bunda enggak saya timbang di sini ada tape singkong ini 150 gram ya Bunda ini tadi dua bungkus saya beli lalu dua butir telur satu bungkus vanili ini susu cair 5 sendok makan atau 50 mili tepung terigu 7 sendok makan atau 70 gram gula pasir 5 sendok makan atau 70 gram minyak goreng 7 sendok makan dan 1 sendok teh SP ya Nah di sini langkah pertama saya akan haluskan terlebih dahulu tape singkongnya nah ini tape dihaluskan dulu seperti ini kalau tapenya udah benar-benar mantang mudah sekali untuk dihaluskan ya Bunda dan ini udah saya hilangkan juga serat tengahnya seperti ini ini dihaluskan dulu tapenya ini udah manis sekali jadi saya cuma pakai lima sendok makan aja gula pasirnya ya tapi kalau Bunda suka manis bisa ditambah gulanya ya Nah seperti ini tapenya udah halus selanjutnya saya akan sisihkan dulu tapenya lalu ini ini saya akan aduk panci ya ini gula vanili 2 butir telurnya lalu SP 1 sendok teh seperti ini selanjutnya ini akan saya mixer kurang lebih lima menit ya Bunda sampai mengental dengan kecepatan tinggi nah setelah berjalan lima menit seperti ini ya Bunda udah kental putih pucat saya matikan mixer seperti ini udah kental banget selanjutnya saya akan masukkan tape singkong yang udah dihaluskan tadi semua cukup lalu ini susu cairnya dimasukkan semua ini di mixer kembali dengan sepet rendah aja seperti ini ini udah cukup tercampur selanjutnya saya padamkan mixer sedikit saya angkat semua adonan biar turun saya akan masukkan tepung terikunya setengahnya dulu sambil saya ayak biar hasil bolunya nanti lembut ya Bunda seperti ini ini dicampur dulu pakai sepatula aja nggak perlu dimisir adonannya kental seperti ini ya Bunda ini meski kental adonannya itu tetap pokok nggak turun ya seperti ini nah setelah tercampur saya akan masukkan sisa tepung terikunya ini di ayak biar nanti hasil bolunya itu benar-benar halus lalu ini dicampur kembali sampai benar-benar dicampur ya tepung terikunya perlahan-lahan aja seperti ini nah setelah dirasa terikunya udah larut dengan adonan telurnya lalu saya akan masukkan ini minyak goreng 7 sendok makan 7 sendok makan 1 2 6 7 sendok makan ya lalu ini dicampur kembali sampai benar-benar tercampur dengan arah putar balik seperti ini ya nah ini udah benar-benar tercampur ya Bunda minyaknya dengan adonannya lalu saya akan kasih topping sedikit ini saya ambil sedikit adonan lalu saya akan kasih pasta coklat ya dan ini dicampur terlebih dahulu kalau Bunda nggak suka dikasih tambahan topping bisa langsung saja adonannya ini dimasukkan ke dalam cetakan ya seperti ini ini udah cukup ya tercampur selanjutnya ini udah saya siapkan loyang udah saya kasih olesan margarin tipis dan sedikit taburi tepung ya biar nanti kuenya mudah dilepas dari loyang selanjutnya kue bolunya ini saya masukkan setelah rata seperti ini lalu ini adonan yang saya tambahkan pasta coklat saya masukkan dan juga dilatakan seperti ini udah cukup lalu saya akan tutup kembali dengan adonan putihnya ini sekalian dibersihkan dilatakan ya ini saya akan dikentakkan biar gelebung angin keluar lalu ini siap untuk dikukus saya siapkan pengukusannya pengukusan udah siap air benar-benar udah mendikit ya selanjutnya kue bolunya tapenya ini saya masukkan dan ini dikukus selama 25 menit dengan api sedang sampai matang nah setelah 30 menit ini bolu tapenya tadi udah matang ya saya buka seperti ini cantik lalu saya pasangkan api dan ini saya akan biarkan sedikit dingin dulu baru saya lepas dari loyangnya ya nah ini bolu tapenya tadi udah saya keluarkan dari loyangnya ya Bunda selanjutnya ini bisa dipotong kita lihat dalamnya kalau dalamnya itu sangat lembut seperti ini sangat lembut sekali ya cantik dengan warna coklat di tengahnya seperti ini lembut sekali silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lembut banget Bunda selamat menikmati selamat menikmati